Mengawali berita pertama pemirsa, KPU gelar rapat pleno penatapan Capres-Calek, Tetap dan Pasangan Capres-Cawapres untuk pemilu 2019. Pada kesempatan ini, Ketua KPU Arief Budeneman menyatakan bahwa dua pasangan Capres-Cawapres yang telah mendaftarkan diri memenuhi syarat dan akan dilakukan pengambilan nomor urut pada hari ini. Usai rapat pleno pada Kamis kemarin, KPU RI menyatakan dua pasangan Capres-Cawapres yang telah mendaftarkan diri memenuhi persyaratan untuk bertarung dalam Pilpres 2019. Menurut Ketua KPU RI Arief Budeneman menyampaikan bahwa pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah memenuhi syarat sebagai Capres-Cawapres. Selanjutnya mereka akan menggelar pengambilan nomor urut bagi pasangan Capres-Cawapres pada hari ini. Kemudian pemilu DPD itu undang-undang sudah memerintahkan nomor urutnya disusun berdasarkan alfabet. Yang nomor urutnya dimulai setelah nomor urut partai politik terakhir. Nah sementara Presiden dan Wakil Presiden itu diberintahkan pengundian dan penetapan nomor urutnya dilakukan oleh KPU. Selain itu Arief juga menyampaikan bahwa mereka telah meloloskan sebanyak 7.968 calon anggota legislatif untuk DPR RI dari 16 partai politik yang akan bertarung pada Pilek 2019. Sementara itu untuk caleg yang maju melalui jalur DPD RI telah ditetapkan sebanyak 807 orang di 34 provinsi. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta. Selanjutnya mulai hari ini akan Terima kasih.